Halo semuanya, selamat datang kembali di Depan Layar Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar semuanya hari ini? Gue doain semuanya yang kalian lagi dengerin podcast gue hari ini. Gue doakan semuanya kalian semua sehat-sehat aja. Semoga kalian semua yang sedang mengerjakan sesuatu, kerjaan, lalu tugas. Semoga semuanya cepat beres dan segalanya gue doain lah buat kalian. Dan gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Dan yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, gue sangat berterima kasih sama kalian. Karena kalian membantu gue dalam membesarkan channel ini, podcast ini. Gue juga mau terima kasih buat kalian yang udah ngekontak gue. Dan kalau misalkan kalian mau ngekontak gue kayak mau share, mau cerita, mau ngobrol sama gue. Kalian bisa lewat DM, bisa lewat email, kalian bisa lewat komen juga. Dan untuk kalian semua yang mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Apple Podcast, Youtube, Anchor, dan Spotify. Dan yang baru, gue mau memberikan kalian kesempatan untuk mungkin untuk kalian semua yang mau support channel gue, support podcast gue, kalian bisa beliin gue aqua, karena gue capek ngomong biar gak harus gitu ya, melewati Saweria yang udah gue kasih channel, eh channel, linknya di deskripsi Youtube, gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam tema yang bakal gue bawa hari ini. Nah, berhubung kita ngomongin tentang temanya sebelumnya nih, sebelumnya. Gue agak lucu aja sih, karena banyak banget dari kalian yang udah minta ke gue, tolong dong bang, tolong dong Josh, tolong dong bikinin tema mengenai percintaan. Entah itu mencintai dalam diam lah, entah itu menikah lah, entah itu apa gitu. Masalahnya gini loh, gue tuh even gue pernah pacaran dua kali gitu ya, tapi yang namanya percintaan, gue tuh gak terlalu jago, gue gak terlalu dewasa lah istilahnya, gue gak terlalu sehebat itu dalam percintaan gitu kan. Jadi, gue mikir nih, tema apa sih yang harus gue bawain supaya nyambung nih antara request kalian sama topik yang emang gue bisa bawain. Akhirnya terciptalah podcast hari ini, tema hari ini yang dimana gue kasih judul Kita Dipisahkan Untuk Belajar. Nah, tapi disini gue gak bakal ngomongin tentang percintaan doang, nanti gue jelasin. Oke, kita masuk dulu kenapa sih gue mau ngomongin mengenai podcast hari ini. Topiknya kenapa sih? Jadi, kalau misalkan lu baca dari judulnya aja, kita dipisahkan. Wah, seakan-akan kayak sama pacar lu atau sama mantan lu gitu ya. Tapi gak, gue mau ngomong disini, kita tuh dipisahkan tuh tidak hanya berlaku untuk pacar doang. Tapi disini gue tegaskan lagi bahwa yang namanya dipisahkan itu bisa untuk siapapun. Entah itu temen lu, entah itu sahabat lu, entah itu keluarga lu. Intinya lu tuh dipisahkan oleh orang, dengan orang lain gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, di dunia ini, di hidup lu ini, lu tuh pasti bakal ketemu banyak orang. Dan lu juga bakal kehilangan banyak orang. Jadi, gak cuman dari pacar doang dong. Kalau misalkan gue bilang banyak orang, ya gak mungkin lah lu pacar sebanyak apa sih gitu kan. Kecuala emang lu pacarnya banyak gitu kan, puluhan gitu. Tapi kalau misalkan gue bilang banyak disini, itu gak cuman mencakup pacar doang. Tapi temen, sahabat, dan lain-lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, banyak banget orang-orang yang mungkin gue rasa masih sulit untuk move on. Dan gue juga pernah merasakan, apa namanya, rasanya susah move on itu seperti apa. Jadi gue pengen ceritain disini. Dan yang terakhir, kadang banyak banget orang. Gak banyak banget sih. Kadang ada aja orang yang berpisah tuh tidak dewasa. Maksudnya berpisah tidak dewasa tuh kayak misalkan ya sama pacar lu, ya sama temen lu, sahabat lu. Jadi lu kayak musuhan aja gitu jadinya. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah, itu dari beberapa hal yang sebenarnya kenapa sih gue mau ngomongin tentang tema podcast di hari ini. Langsung aja kita masuk ke dalam isi dari podcast yang bakal gue ngomongin hari ini. Jadi gini, sebelum kita masuk ke terlalu dalam, gue pengen ngasih tau dulu bahwa yang namanya manusia itu, kita kan makhluk sosial ya. Kita tuh gak mungkin kayak gak pernah ketemu orang sedikitpun di dalam dunia ini. Paling kecil keluarga lu deh. Atau gak orang yang membesarkan lu. Who raised you at the first moment you came into this world gitu kan. Dan itu tuh gak cuma keluarga kayak papa dan papa mau doang gitu. Gak mungkin aja dari om, tante, atau nenek, kakek, atau siapapun itu. Orang-orang yang bener-bener di awalnya itu mereka nge-raise lu. Ngedidik lu, nge-membesarkan lu gitu. Dan itu tuh sudah sebagai sebuah hal yang pasti terjadi. Gak mungkin gak ada orang yang gak pernah ketemu orang lain dan mungkin gak ada orang yang gak pernah kenal sama orang lain. Nah, cuman gue gak percaya bahwa kita tuh dikasih momen untuk bertemu dengan orang lain tuh cuman semata-mata karena kita cuman orang makhluk sosial doang. Enggak. Gue tidak percaya seperti itu. Tapi gue percaya bahwa kita tuh dipertemukan sama orang lain. Pasti ada alasannya. Contoh, lu dilahirkan oleh orang tua lu yang secara tidak langsung lu bakal bertemu dengan papa dan mama lu. Dan itu lu memiliki alasan untuk bertemu mereka. Kenapa? Karena alasannya adalah mereka akan mendidik lu, akan membesarkan lu, atau akan melindungi lu, dan sebagainya. Bisa aja ketika lu ketemu sama pacar lu, ketemu sama mantan lu misalkan. Ketika lu bertemu dengan dia, ya itu tuh gak mungkin cuman karena lu makhluk sosial doang atau karena lu mencintai dia gitu. Enggak. Tapi ada alasan lain contohnya. Dengan seperti itu, lu tuh punya kenangan untuk disimpan di kedepannya supaya lu tidak melakukan kesalahan yang sama misalkan. Atau enggak, lu dipertemukan dengan mantan lu supaya lu tahu cara untuk mencintai orang lain itu seperti apa. Diluar ke keluarga gitu ya. Atau enggak, memberikan kenangan rasanya pacaran tuh kayak apa sih gitu. Dan itu tuh pasti ada alasannya. Semuanya, lu ketemu sama siapapun. Enggak cuman keluarga, pacar, temen juga ada pasti. Temen di sekolah deh, temen di sekolah, di kuliah, atau di kantor misalkan. Itu pasti ada alasannya dipertemukan sama mereka gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang namanya alasannya, kalau misalnya kita ngomongin mengenai apa sih tujuannya kita dipertemukan sama temen-temen atau orang-orang di luar sana. Kalau menurut gue, yang namanya alasannya itu sebenarnya berbeda-beda. Setiap orang itu punya alasan berbeda-beda atau tujuan berbeda-beda bertemu dengan orang lain. Dan gue yakin, enggak semua orang itu memiliki dampak yang positif dalam hidup lu. Pasti ada yang dampak negatifnya. Tapi gini, ketika kita bertemu sama orang lain, ketika kita dipertemukan oleh orang lain, ketika kita menjalani hari-hari bersama dengan mereka gitu ya. Gue yakin, gue sangat amat yakin, mau itu negatif atau positif yang masuk ke dalam diri lu, dua-duanya punya dampak yang bagus buat masa depan lu. Kalau misalkan yang positif, misalkan ya, ya pasti bagus lah. Kalau misalkan yang negatif, berarti ketika lu nanti sudah menyadari bahwa lu melakukan hal yang salah, lu bakal belajar dari pengalaman tersebut gitu. Nah, kalau kita ngomongin yang namanya ketemu banyak orang dan dipertemukan oleh orang lain, gue adalah orang yang sangat kenal sama banyak orang. Tapi gue tuh bukan orang yang, gini loh, gue tuh bukan orang yang, tau gak sih, kayak bisa deket sama banyak orang, itu gak gak bisa. Tapi gue kenal sama banyak orang. Jadi gue bisa dibilang kayak, apa ya, ya gue lebih suka sendiri, tapi gue kenal sama banyak orang, gitu. Gini, gue dipertemukan oleh temen-temen gue yang sangat beragam. Gue mulai dari, kan gue udah percerita ya kalau misalkan lu pendengar yang lama, mulai dari orang-orang yang serata sosialnya sama dengan gue, atau mungkin yang lebih rendah, atau mungkin yang udah di kelas paling atas, gitu ya. Gue dipertemukan dengan tiga kelas sekaligus di dalam hidup gue. Gue juga dipertemukan dengan, gue pacaran dua kali, yang dimana satunya itu, bisa gue bilang, serata sosialnya juga beda, sifatnya juga beda, cara berpikirnya beda, mindsetnya beda, perspektifnya beda, dan lain-lain. Yang semuanya beda. Nah, abis itu, untuk gue ngomongin mengenai, apa namanya, keluarga misalkan, gue dipertemukan dengan keluarga gue, gue mengenal keluarga gue, dan perlahan-lahan lama-lama gue mulai kehilangan beberapa keluarga gue. Yang dimana lama-lama gue juga punya sesuatu yang gue simpen dari mereka, yang gue dapet dari mereka dan gue simpen di dalam memori gue sampai sekarang. Nah, gue ceritain dulu mengenai yang namanya pertemanan gue. Gue gak bakal banyak-banyak ceritainnya, cuman gue jelasin secara, apa ya, jelasnya padatnya aja. Gue tuh belajar dari banyak, serata sosial yang gue pelajari. Gue pernah berteman sama, sorry ya, cuman ini salah satu temen gue juga, dia itu adalah salah satu temen yang gue dapet dari jaman gue SD. Dan, lo tau gak sih, itu temen gue yang agak pendiem, gak punya banyak, apa ya, temennya ada sih, cuman gak terlalu banyak, dan gak banyak omong dia tuh. Dan dia tuh salah satu orang yang menurut gue, apa ya, kayak misterius tau gak sih, kayak gak terlalu gue kenal sama sekali. Dan, ternyata, turns out, I recently found out, kalo misalkan ternyata si temen gue itu, yang orang, yang gue ceritain ini, ternyata dia adalah seorang pelajar plus, sorry ya, tapi dia kayak semacam part time jadi tukang parkir gitu. Jadi dia markirin mobil yang masuk gitu, dan gue sangat jarang ketemu sama orang yang seperti itu, dan itu ada satu-satunya orang yang gue temukan. Dan, gue tuh sempet nanya-nanya sama dia, kalo misalkan dia pulang sekolah tuh ngapain aja, dan dia tuh gak mau cerita sama gue. Kayak, yaudah pulang sekolah yaudah ke rumah aja gitu, tidur. Tapi, ternyata, ketika gue tau slug-blugnya, ternyata dia adalah seorang yang pekerja keras gitu. Nah, gue skip disitu dulu. Gue loncat ke orang-orang yang serata sosialnya sekelas sama gue. Nah, gue belajar dari orang-orang yang sama dengan gue. Gue belajar dari bagaimana mereka punya cara berpikir yang sama dengan gue. Cara berpikir yang memang, ya gue tuh ngerti bagaimana cara mereka bertindak di masyarakat. Nah, tapi, ada satu hal yang membedakan pertemanan gue. Yaitu ketika gue bertemu dengan orang-orang yang serata sosialnya kelas atas. Gue mulai kaget dengan cara berpikir mereka yang aneh. Literally, sangat-sangat aneh. Yang dimana gue tuh kaget banget. Ada ya orang yang bisa seberani itu, dan se... Apa ya? Bisa dibilang sehedon itu, seborjuis itu. Dan gue belajar dari tiga tipe orang yang, apa namanya, yang gue ketemu gitu. Dipertemukan dengan gue di dunia ini. Yang pertama, yang awal-awal itu yang tadi gue ceritakan yang pertama. Yang di status sosialnya di bawah itu. Gue bertemu dengan dia, gue belajar untuk menjadi orang yang kerja keras. Gue belajar jadi orang yang, dia tuh gak terlalu apa ya, gak terlalu merenungkan hidupnya tau gak sih? Kayak bener-bener yaudah, pokoknya keras ya keras gitu. Dan yang ketengah itu, gue mulai mengerti yang namanya solidaritas. Gue mengerti orang yang mulai mengenai kita tuh sama memanggul beban hidup yang sama. Dan yaudah, kita solid aja, kita saling bantu. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang, mereka tuh kerjanya cerdas. Bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan gue tuh mulai, apa ya, kayak, gue tuh dipertemukan dengan tiga tipe tersebut. Tapi perlahan-lahan, gue pun mulai kehilangan mereka. Kenapa gue kehilangan mereka? Karena gue udah jarang gak tamu dong, gue udah gak sekolah di tempat yang sama lagi. Gitu. Tapi, dari tiga tipe tersebut, ketika gue dipisahkan secara perlahan-lahan, banyak loh hal yang gue dapatkan dari mereka yang masuk dalam memori otak gue. Yang dimana gue pakai untuk mempelajarinya dan bisa berguna buat masa depan gue. Nah, itu dari sisi pertemanan. Sekarang kita ngomongin dari sisi percintaan. Nih, seperti yang kalian semua mau kan. Lu pengen gue ngomongin percintaan, yaudah gue ladenin deh. Gue ceritain. Sebenernya gue gak terlalu open, gue jujur aja gak terlalu open sih untuk ngomongin tentang percintaan. Soalnya gue agak malu, soalnya kalau misalkan ternyata mantan gue ngedengerin kayak apa gitu kan. Kayak dia gak setuju gitu sama omongan gue, ntar malah jadi, tapi udahlah bodo amat gitu kan. Jadi gini, kalau misalkan ngomongin tentang percintaan, Dua mantan gue itu sangat berbeda, literally berbeda banget. Yang satu itu bisa dibilang agak tomboy, literally kayak cowok, bener-bener cowok gitu. Wah, parah itu. Beraninya parah sih. Yang kedua itu ya biasa-biasa aja. Orang yang, apa ya, menurut gue pintar sih. Sangat amat pintar, sangat amat, apa ya, punya kecerdasan yang mungkin gak sama dengan gue. Tapi cerdasnya dalam bidang akademik ya. Yang dimana gue sangat appraise gitu, sangat hebat banget sih ini orang gitu. Nah, dari dua mantan gue itu, gue belajar banyak hal yang berbeda. Kalau yang pertama, yang tomboy ini ya. Gue belajar jadi orang yang lebih berani, serius. Gue belajar orang, gue belajar menjadi orang yang bener-bener kayak, apa ya, frontal, tau gak sih. Gue belajar jadi orang yang bener-bener, lu gak usah takut deh ngomong sama orang, kenapa sih harus ditahan-tahan gitu. Karena dia tuh orangnya yang seperti itu. Yang pokoknya kalau misalkan lu ada masalah sama gue, ayo ngomongin di depan. Padahal cewek loh, jarang loh ada cewek yang kayak gitu. Dan gue salut banget sih ada orang yang kayak gitu. Dan disitu gue jadi belajar bahwa yang namanya communication itu sangat penting. Yang namanya komunikasi itu ya, apa ya, lu kalau misalkan udah gak bisa tahan lagi ya omongin aja. Tapi yang kedua, di mantan gue yang kedua, gue belajar untuk menjadi orang yang lebih bisa menghargai privacy orang lain. Dalam arti kayak, misalkan orang lain lagi mengerjakan sesuatu, ya lu harus bisa menghargainya. Seakan-akan kayak gue belajar menjadi seseorang yang, apa ya, bisa dibilang, gue harus bisa menghargai ketika orang lagi mengerjakan sesuatu, gue tuh gak boleh ganggu. Karena dulu tuh gue gitu, gue kalau misalkan, eh gue udah pernah cerita ke kalian deh kalau gak salah. Gue pernah cerita kalau waktu jaman yang terakhir gue pacaran itu gue kurang dewasa, yang dimana gue tuh udah banyak pikiran, udah gak bener deh pikirannya kemana-mana. Dan akhirnya gue malah jadi overprotective. Dan disitu tuh gue belajar bahwa di dunia ini, gue tuh tidak boleh bergantung pada orang lain, gitu. Dan, apa ya, mantan gue yang kedua itu adalah salah satu, apa ya, salah satu faktor terbesar kenapa gue bisa sampai di detik ini. Bukan karena dia ngebantu gue atau gimana ya, tapi justru karena kita tuh punya masalah yang sangat besar pada waktu itu. Sehingga dari masalah itu gue belajar banyak banget dari dia, dari hubungan kita yang sudah-sudah, gitu. Juci banget gue ngomongnya kayak, yaudahlah, gak apa-apalah, lanjut-lanjut. Jadi, dari dua mantan gue itu gue belajar dua hal yang berbeda, eh, sorry, banyak hal yang berbeda. Dan itu adalah hal yang sangat gue syukuri. Gue gak pernah nge-regret sih kayak, aduh ngapain sih gue harus pacaran sama dia, kalau tau mah gue gak mau. Enggak, tapi gue justru bersyukur karena dari dua orang itu gue belajar banyak hal yang justru menciptakan seorang Joshua yang sekarang. Nah, itu yang kedua. Dari sisi percintaan. Ketiga, dari sisi keluarga. Oke, ini lebih, apa ya, lebih privasi, gitu. Tapi gue gak apa-apa, gue ceritakan aja. Jadi gini, gue bertemu banyak keluarga di hidup gue, dan banyak banget keluarga gue yang sudah banyak yang meninggal, yang mungkin sudah meninggalkan dunia ini, yang dimana dulu tuh pernah deket banget sama gue, tapi ya sekarang udah gue udah gak bisa bercengkerama lagi sama mereka, gitu. Dan, mereka banyak mengajarkan hal-hal yang sifatnya bisa dibilang, how to be, how, sorry, how to survive this world, gitu. How to survive, gimana caranya lo survive, gimana caranya lo bertahan hidup, gitu. Dan mereka banyak banget ngajarin gue tentang general knowledge, terus ya apapun itulah kayak hal-hal yang sepantasnya lo tau, gitu. Dan, apa ya, ketika gue dipisahkan oleh mereka karena faktor mungkin umur atau penyakit, gitu ya, gue pernah dulu sempet kayak ngerasa kenapa sih harus mereka yang dipanggil, kenapa harus gue dipisahkan dengan mereka, kenapa gak yang lain, gitu lah, kenapa harus gue dengan mereka, gitu. Cuman, dari situ gue belajar bahwa kalau misalkan gue dideket mereka terus, gue deket dengan keluarga gue terus yang bener-bener mengajari gue, gue gak bakal bisa mandiri. Gue gak bakal bisa jadi gue sendiri yang gue bisa bertahan hidup tanpa bantuan mereka, gitu. Jadi, oh iya, gue mau cerita dikit deh. Orang tua gue, papa gue, dia meninggal karena sakit liver, kalau gak salah, ya. Dan dia adalah orang yang mengajarkan gue untuk bertahan hidup, bener-bener bertahan hidup di sisa-sisa akhir hidupnya, ya. Dia ngajarin gue untuk, apa ya, jadi orang yang keras. Karena, ya, karena selama gue hidup awal-awal tuh gue suka dimanjain karena gue anak satu-satunya juga, gitu kan. Dan sebelum dia meninggal beberapa bulan, ya beberapa bulan itu, dia ngajarin gue untuk supaya jadi keras. Seakan-akan kayak ada yang ngasih tau ke dia, tau gak sih? Ngasih tau ke almarhum papa gue kayak, nih loh, anak lo harus dikasih tau supaya dia tuh hidupnya tuh mandiri dan keras, gitu. Dan ternyata, ya bener, dia ngasih tau gimana caranya supaya gue dikasih, diajarinnya keras dan gue akhirnya bisa survive seperti sekarang, gitu. Jadi intinya, ketika lo punya keluarga, entah itu, sorry, itu mama lo, orang tua lo, both of your parents, or apa, nenek lo, kakek lo, dan lain-lain. Kalau misalkan kalian pernah ngobrol sama mereka dan ada situ, kalian dipisahkan oleh waktu dengan mereka, gitu ya. Karena mungkin faktor umur dan lain-lain, pasti ada beberapa hal yang lo pelajari dari mereka. Pasti ada beberapa hal yang memang sebenernya kalian tuh dipertemukan tuh gak ada alasannya. Bukan semena-mena karena kalian cuma keluarga doang jadi bertemu, enggak. Tapi justru ada beberapa hal yang memang mereka ajarkan ke lo dan akhirnya berguna untuk lo, gitu. Jadi, tadi yang gue udah ceritain adalah gue udah ketemu dengan tiga kelas pertemanan yang berbeda. Gue belajar dari tiga-tiga kelas itu, terus yang kedua dari percintaan, dari dua mantan gue, dan yang terakhir dari keluarga gue. Nah, setelah yang tadi gue udah jelasin semua di isi dari podcast ini, gue mau ngasih tau ke kalian semua, kalau misalkan gue punya mindset seperti ini. Gue tidak bakal pernah menyesal untuk bertemu dengan orang-orang yang salah. Dalam arti, even gue bertemu dengan orang-orang yang salah. Dengan orang-orang yang membawa gue, menjerumuskan gue ke dalam permasalahan yang besar ketika gue hidup, gitu ya. Gue tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena dari situ gue belajar untuk tidak terlalu mempercaya orang lain, dan untuk berperilaku sebaik mungkin, tanpa harus merugikan orang lain. Dan gue juga kayak gak pernah menyesal. Itu kayak gue pernah pacaran sama mantan gue, dua orang itu. Ya, even gue pernah berantem dengan mereka ujung-ujung. Gue gak baik juga pisahnya. Tapi di situ lama-lama gue mikir juga, oh iya ya, dengan gue bertemu dia, gue belajar sesuatu loh. Gue menjadi ngerti ini, gue ngerti itu. Dan, lo tau gak sih gue pernah baca di Instagram? Kadang lo ketemu pasangan itu gak selalu bakal berujung di pelaminan, enggak. Kadang berujung sebagai sebuah hubungan yang memberitahu lo, apa ya, yang memberitahu lo kayak tempat makan dan tempat minum yang baru, gitu. Ngerti gak sih? Kayak kalau misalkan lo gak pacaran sama dia, lo gak jadi mantannya dia, ya lo gak bakal tau tempat makan yang baru, gitu. Lo gak bakal tempat bermain yang baru, gitu. Tempat hiburan yang baru, lo gak tau, gitu. Lo cuma taunya itu-itu aja. Cuman ketika lo ketemu dengan mantan, lo bakal mempelajari sesuatu yang baru. Yaitu tempat makan yang baru, kafe yang baru, restoran yang baru, gitu. Itu cuma bercandaan doang sih. Tapi itu justru adalah poin pentingnya. Dan juga dari keluarga lo misalkan ya, kalau misalkan lo punya keluarga yang memang lo agak gak suka, percaya deh. One day lo bakal belajar dari dia. Mungkin, gitu ya. Kalau misalkan lo gak suka sama seorang keluarga lo, salah satu keluarga lo, ya karena mungkin dia galak misalkan ya, ya at least lo bakal belajar dari dia, kalau lo tuh gak mau galak ke orang lain, gitu. Jadi, mau positif atau negatif, lo pasti belajar sesuatu dari orang lain. Ketika lo dipertemukan dengan orang lain, lo pasti belajar sesuatu. Gak bakal kayak, apa namanya, lo ketemu dengan dia, yaudah ketemu aja, enggak. Nah, bakal. Dan yang kedua, ada waktunya lo ketemu seseorang yang pas. Ada waktunya lo ketemu keluarga pertemanan, atau percintaan yang pas dengan kehidupan lo, dengan masa depan lo. Ya, itu tinggal masalah waktu aja sih. Masalah di mana lo bisa ketemu yang bener-bener cocok sama lo, itu cuma masalah waktu aja. Tergantung dari lo juga. Lo udah dewasa atau belum? Lo udah mau menghargai orang lain atau belum? Dan yang terakhir, semua, tetep aja, mau gimana pun juga, lo bakal pisah sama semua orang pada akhirnya. Temen lo, pasangan lo, keluarga lo, lo bakal pisah sama mereka. One day, lo bakal pisah sama mereka. Itu sudah pasti. Jadi, kalau misalkan lo pisah sama orang, lo berpisah sama temen lo, sahabat lo, mantan lo, keluarga lo, jangan pernah berpikir negatifnya. Kayak, aduh, kalau misalkan bisa mah gue gak mau ketemu sama dia. Jangan. Tapi lo inget-inget, apa sih yang lo bisa pelajari dari dia? Apa sih yang lo gak mau lakukan, seperti apa yang dia lakukan? Apa sih yang, istilahnya, bisa lo, apa ya, petik dari pengalaman lo, bersosialisasi dengan mereka? Karena gue yakin, gak bakal ada, orang yang gak ada gunanya di dunia ini. Semuanya pasti ada gunanya. Even though, lo mikir kalau dia tuh, memberikan efek negatif buat hidup lo. Gitu. Jadi, itu aja buat, podcast hari ini. Mungkin lo bisa berubah pikiran, perspektif lo, setelah mendengarkan podcast ini. Sorry kalau misalkan gue salah ngomong, atau salah apapun, boleh komen aja di bawah, DM atau email. Dan juga, gue minta saran lo, apakah lo kasih saran, apa tuh, topik yang lo pengen omongin, soalnya, atau gak, lo pernah kasih topik ke gue, lo request ya, tapi gue, belum ngomongin sama sekali, coba lo komen lagi deh, gue gak lupa soalnya. Gitu. Jadi, seperti itu aja. Sekian dari podcast, gue di depan layar ini. Sampai ketemu lagi, di depan layar podcast selanjutnya. Gue Joshua, dan goodbye. Thank you. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax